Intro Terima kasih pemirsa anda kembali bergabung bersama kami di I Love Jatim Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu-tamu perwakilan ulama dari acara forum Muzakaroh Ulama Nasional Yang baru-baru ini berlangsung di Surabaya Dan pagi ini saya sudah kedatangan Gai Haji Abdul Koyum Yang merupakan pemrakarsa dari Muzakaroh Ulama Nasional Beliau juga pengasuh dari Majelis Taklim Pondok Bambu Al-Islam Selamat pagi ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan juga sudah ada Ustadz Harun yang merupakan Ketua Hisbut Tahrir Jawa Timur Selamat pagi Bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dan pemirsa untuk yang belum tahu acara dari Muzakaroh Ulama Nasional ini apa Anda bisa telepon ke sini ke 031-566-9080 Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu nih kepada Gai Haji Abdul Koyum Acara ini kan berlangsung di Surabaya Dan menurut informasi ini didatangi oleh ulama dari seluruh Indonesia Betul ya Pak ya? Sebenarnya apa latar belakang diadakannya Muzakara Ulama Nasional ini? Kalau kita bicara tentang latar belakang itu tidak lain Karena seluruh ulama Jawa Timur itu merasakan keresahan dan kegelisahan Keresahan dan kegelisahan mempunyai keprihatinan yang sangat tinggi Melihat keadaan umat dan bangsa kita sekaligus negara kita sekarang ini Karena berbagai macam problematika yang ada pada umat itu sejak dahulu kalah hingga sekarang tidak kunjung selesai Melalui aturan-aturan dan sistem-sistem yang ada ini Sehingga ulama saat itu berkumpul dari surau ke surau Itu mengajak untuk mengadakan Muzakara untuk membicarakan dan sekaligus mencari tentang solusi dari berbagai macam problem tadi Problem apa yang dirasakan paling mengganggu sehingga perlu diadakan acara Muzakara Ulama Nasional ini? Ya, semua problem saya kira sangat mengganggu Banyak ya problemnya? Banyak, khususnya mulai dari dunia politik ya Yang saat ini saya kira sangat berorientasi kepada kepentingan individu dan golongan saja ya Sehingga belum tersentuh kepada umat secara total ya Kemudian dari dunia ekonomi misalnya Dunia ekonomi ini juga semakin ambruk ya Jadi dengan kekayaan Indonesia yang ada ini Kekayaan alam di Indonesia ya Mulai di tambang, emasnya, kemudian batu baranya, lautnya, hutannya, dan lain seterusnya ya Ini kok nggak bisa menyelesaikan Dengan kekayaan ini kok nggak bisa menyelesaikan problem yang kecil seperti ini Hutang kita aja sekarang semakin melonjak bahkan ya Jadi, kemudian dari hasil kemarin pertemuan selama satu hari mendatangkan ulama dari seluruh Indonesia Apa hasil yang diperoleh dari acara tersebut? Hasil yang diperoleh itu adalah Ulama itu mufakat ya Karena tujuan daripada Mutakaro ini mencari solusi ya Jadi, di sana yang diperoleh itu solusinya tidak lain Kita, bangsa kita, negara kita Ini harus memperbaiki sistem yang ada Sistemnya yang harus diperbaiki? Sistemnya yang harus diperbaiki Seperti apa sistem yang saat ini ada dan kemudian harus diperbaiki? Sistem yang harus diperbaiki adalah sistem yang saya kira tidak lain adalah sistem yang dibuat-buat oleh manusia itu sendiri Yang direkayasa oleh manusia sendiri Padahal sistem dalam Islam, sistem kenegaraan dalam Islam itu sudah ada Sudah ada, sudah diberikan oleh Allah dan Rasulnya Begitu Jadi, sistem yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul ya Dan sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya Sudah ada penelpon yang masuk di 031-566-9080 Halo, selamat pagi I love chatin Halo, selamat pagi Halo Halo Biasa yang sekali terputus Tapi, pemerintah kalau misalnya Anda agak kesulitan untuk menelpon Bisa dicoba lagi di 031-566-9080 Karena kita akan hadir selama 4 segmen Masih membicarakan mengenai acara forum Muzakarroh Ulama Nasional Jadi bisa kembali telepon ke sini ya Baik Kemudian tadi ada keresahan-keresahan yang membuat para ulama ini perlu membuat suatu forum begitu ya Ada sistem yang harus diganti Sistem seperti apa yang saat ini berjalan dan rasanya perlu diganti? Contoh kecil saja Sistem yang harus diganti saya kira berawal dari seperti yang dibicarakan kemarin Seperti sistem demokrasi misalnya Sistem demokrasi ini adalah demokrasi ini kan dari rakyat untuk rakyat Jadi Dan kebenarannya hanya diambil dari suara terbanyak Jadi kalau suara terbanyak yang dianggap sebagai kunci kebenaran Maka itu adalah kecelakaan pertama Contoh kecil begini Walaupun dalam Islam Itu misalnya Minuman keras misalnya Itu harum, tidak boleh misalnya Tapi kalau harus melalui suara terbanyak Kalau melalui suara terbanyak nanti ini halal ya Halal jadinya Oke baik Berarti pertimbangan itu hanya berdasarkan kepada suara terbanyak Tapi suara terbanyaknya seperti apa itu tidak dipertimbangkan begitu ya Pak? Iya betul Tapi jangan dilanjutkan dulu Pak Karena maaf-maaf saya potong Ada penelpon yang sudah masuk di 031-566-9080 Halo selamat pagi I love chat in Assalamualaikum Dengan siapa Bapak? Dengan Bapak Arsan dari Bawayan Oke Bapak Arsan dari Bawayan Silahkan Bapak dengan pertanyaannya Terima kasih Sayang sekali terputus Bapak bisa mencoba lagi di 031-566-9080 Masih ada kesempatan? Jangan khawatir bisa telepon kembali Sayang sekali ya Padahal tadi sudah semangat begitu ya Pak Arsan ini Baik bisa dilanjutkan kembali Bahwa kalau misalnya nanti jatuhnya Kalau misalnya demokrasi yang saat ini Berarti kalau misalnya kebijakan ini hanya berdasarkan siapa orang-orang yang mendukung suara tersebut Begitu ya Pak ya Sebaiknya harus seperti apa? Kalau dalam Islam ya Itu kebenaran itu tidak dipandang dari suara terbanyak Tapi dalam Islam itu dipandang suara ini adalah Suara ilahi atau bukan Suara wahyu atau bukan Jadi dalam Islam tidak ada seorang pun yang berhak menentukan hukum atau aturan Jadi aturan atau hukum yang berlaku itu harus aturan Allah dan hukum yang datangnya dari Allah Karena dalam sebuah ayat dijelaskan Al-Hakumir Rabbikum Jadi kebenaran itu Hanya datang dari Tuhan kalian Oke baik Dan kita sudah ada telepon lagi yang masuk di 031-566-9080 Halo selamat pagi Al-Habjavim Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa Bapak? Dari Bapak Yusuf Bapak Yusuf Oke Pak Yusuf di Pasuruan Silahkan Pak Yusuf dengan pertanyaannya Sebelumnya saya ucapkan setakat sekali ya Bahwa ada Muzakara Ulama ini Baik Karena saya melihat juga Pesoalan bangsa dan negara ini sangat banyak dan Sangat rumit sekali gitu Oke baik Nah pertanyaan saya Hasil dari Muzakara Ulama itu Bagaimana bisa disebarkan ke masyarakat Terkait dengan solusi yang tuntas dari pesoalan bangsa ini Baik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kita akan coba menjawabnya Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu Ini ada Ustadz Harun Musa Yang merupakan perwokilan dari Hizbut Tahrir ya Sebenarnya kalau kita lihat dalam acara ini Apa sebenarnya peran dari Hizbut Tahrir? Iya Mbak Jadi peran Hizbut Tahrir untuk acara ini adalah Jadi ada beberapa pemrakarsa ulama di Jawa Timur Yang berniat untuk mengadakan acara ini Dan kemudian Ya kita ini adalah bagian dari Acara ini juga ya Karena memang Di Hizbut Tahrir ini juga Ya ada para kiai, para ulama yang ada di dalamnya Dan para kiai, para ulama ini Memberikan ikhtiram kepada kami Hizbut Tahrir Memberikan penghormatan Dan kita ini disuun ya Oleh para kiai untuk bisa membantu Terselenggaranya acara ini Kemudian melihat dari pertanyaan Pak Yusuf Di Pasuruan tadi Sebenarnya hasil yang bisa dipersembahkan Dari acara Muzakaroh ini kepada masyarakat Apa Pak? Ya kalau kami yang membantu Pelaksanaan acara yang kemarin ini Dari hasil Muzakaroh kemarin itu Yang muncul adalah Sebuah nasihat Ada naskah nasihat Yang dipersembahkan oleh para kiai dan para ulama Untuk menyelamatkan bangsa ini Jadi ada nasihat begitu ya? Ada, ada nasihat Ada nasihat dari para kiai, para ulama Yang disimpulkan oleh para kiai dan para ulama Untuk menyelamatkan Indonesia ini Baik Tapi pertanyaannya kemudian Apakah nasihat tersebut bisa menyelamatkan Indonesia? Jangan dijawab dulu Bapak Kita akan kembali lagi setelah jadah berikut ini Dan pemirsa Anda bisa tebal di telpon ke 031-566-9080 Setelah jadah berikut ini Tetaplah di I Love Jadah